BUNUH DIA Banyak binatang guntur berteriak dengan marah dan dengan putus asa mengaktifkan formasi susunan. Sebuah planet seperti lautan guntur bergegas menuju Siaping dengan gila-gilaan. Itu seperti gunung tai yang menekannya, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Anak ini gila. Beberapa binatang guntur segera menyadari bahwa gajah dewa tidak menghindar. Sebaliknya, ia menyerang ke depan dengan ceroboh, seperti benteng super kosmik. Bergegas menuju mereka. Saat gajah dewa itu berlari, sepertinya ia mengeluarkan gelombang energi yang tak ada habisnya, membawa serta badai spasial yang mengerikan. Setiap langkah yang diambil menyebabkan fluktuasi yang mengerikan, seolah-olah gempa bumi super sedang terjadi di Dark Truth Void. Jika ini adalah sebidang tanah, pasti sudah lama hancur berkeping-keping. Namun meski begitu, getaran dahsyat datang dari kedalaman kehampaan, mengembun menjadi gelombang nyata yang menembus formasi mantra, menyebabkan darah mereka mendidih dan jantung mereka berhenti berdetak. Sial, itu akan menimpa kita. Apakah anak ini ingin mati bersama kita? Dia gila. Lei Yundong dan iblis petir lainnya ketakutan setengah mati. Mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan tirani gajah dewa, seolah-olah itu adalah binatang dewa dengan kekuatan ekstrim. Setiap gerakan yang dilakukannya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kini setelah gajah suci itu menyerbu ke arah mereka, rasanya seperti dua planet besar bertabrakan, atau serangkaian kecelakaan mobil terjadi di jalan raya. Itu adalah penipuan. Bunuh. Bunuh gajah dewa itu segera. Lei Yundong meraung, wajahnya galak. Tidak, tidak ada yang bisa kita lakukan. Gajah dewa ini sepertinya memiliki kemampuan dewa yang membuatnya kebal. Salah satu iblis petir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa gajah dewa itu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, seperti bulldozer. Kekuatan petir apapun yang menyambar gajah dewa tidak akan menimbulkan kerusakan apapun padanya. Seolah-olah tubuh gajah dewa ditutupi oleh penghalang energi mutlak yang tidak dapat ditembus oleh energi apapun. Kekuatan petir yang mereka banggakan tidak ada gunanya. Ini sudah berakhir. Wajah Lei Yundong menunduk, dan hatinya tenggelam ke dasar laut. Ledakan. Dalam sekejap mata, gajah ilahi menyerbu ke arahnya. Itu hanya tabrakan, tapi seperti tanah longsor dan tsunami. Seluruh planet yang terkondensasi oleh petir runtuh dalam sekejap dan hancur berkeping-keping. Banyak dari binatang guntur merasakan kekuatan luar biasa ini. Itu tidak terkalahkan, dan seluruh formasi runtuh dalam sekejap. Ia runtuh inci demi inci, seperti batu yang menghantam telur. Tidak ada perlawanan sama sekali. Mereka merasa kekuatan ini terlalu kuat. Bisa dikatakan itu adalah kekuatan binatang suci, melampaui segalanya. Itu sangat kuat. Ini adalah kekuatan sejati yang tak terbatas. Kekuatan ini terlalu murni. Tidak ada kotoran di dalamnya. Itu hanyalah kekuatan tirani. Namun, jika murni sampai ekstrim, itu berarti ia sangat kuat. Itu cukup untuk menembus ruang angkasa. Uh! Karena runtuhnya formasi, banyak binatang guntur segera mendapat serangan balasan. Semuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Organ dalam mereka juga terluka parah. Beberapa tanderbis yang lebih lemah dihancurkan menjadi daging cincang, dimutilasi dengan parah. Lari, lari, kita tidak bisa melawan orang ini secara langsung. Bagaimana bisa ada manusia dengan kekuatan sihir yang begitu kuat? Bahkan binatang dewa pun tidak lebih baik dari ini. Kita tidak bisa terus berjuang. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Tuhan muda, kami akan naik ke belakang. Kami akan membakar umur dan kekuatan sihir kami untuk memblokir manusia ini sejenak. Cepat kembali ke klan dan gerakan pasukan untuk membalaskan dendam kami. Banyak binatang guntur yang meraung. Beberapa tanderbis yang setia bahkan berdiri dan membakar semua kekuatan sihir dan umur mereka dalam upaya menciptakan peluang bagi Lei Yun Dong untuk melarikan diri. Kamu masih ingin naik ke belakang. Berjuang untuk mendapat kesempatan melarikan diri. Kamu pikir kamu siapa? Kalian semua harus mati. Siaping menekan. Gajah surgawi bergegas mendekat dan melambaikan belalainya yang besar yang panjangnya ribuan kilometer. Itu memancarkan aura yang sangat kuat. Seolah-olah kekosongan itu akan terkoyak. Hanya dengan satu pukulan, selusin binatang guntur yang mencoba berada di belakang Lei Yun Dong dan berencana untuk membakar umur mereka ditampar dengan keras oleh belalai gajah. Kekuatan yang melimpah tiba-tiba meletus. Dong. Binatang guntur ini bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Mereka langsung dihancurkan menjadi daging cincang dan roh primordial mereka dihancurkan. Bajingan. Melihat pemandangan ini, mata Lei Yun Dong membelalak, dan jantungnya berdarah. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika para elit klannya mati seperti semut. Dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jika dia tahu bahwa manusia ini begitu kuat, dia tidak akan pernah memprovokasi dia. Tapi sekarang sudah terlambat. Alam semesta tanpa batas, guntur menggerakkan langit dan bumi, secepat guntur. Lei Yun Dong membentuk segel dengan kedua tangannya dan segera membakar vitalitas dan umurnya. Dalam sekejap, dia kehilangan umur ribuan tahun. Tander Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya dan sepertinya berubah menjadi energi Tander Senake. Ini adalah keajaiban pelarian dari binatang guntur, pelarian ular guntur. Setiap kali digunakan, itu menghabiskan banyak umur. Semakin jauh jarak teleportasi, semakin banyak umur yang dikonsumsi. Awalnya, dia tidak akan menggunakannya kecuali saat itu adalah saat kritis. Tapi sekarang ini adalah masalah hidup dan mati. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, umurnya akan berkurang menjadi nol. Kerugian ini bukanlah apa-apa. Masih ingin melarikan diri. Apakah kamu sudah meminta izinku? Sosok Xiaoping melintas. Seperti Kun Peng, dia melarikan diri ke dalam kehampaan. Ketika dia melihat Lei Yun Dong mencoba melarikan diri, dia segera terbang dan menamparkan kekosongan itu dengan cakarnya. Sihir garis keturunan, cakar gagak emas neraka. Cakar ini sangat menggemparkan. Cakar itu menembus kehampaan dan langsung menembus ruang. Itu seperti cakar burung dewa kuno. Ia segera turun ke bawah kepala Lei Yun Dong dan menutup kekosongan di sekitar tubuhnya. Kabur, kabur, segera kabur. Rambut Lei Yun Dong berdiri tegak. Dia merasakan bahaya besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dan mengoperasikan kekuatan spiritual di tubuhnya secara ekstrim. Ia berubah menjadi ular guntur dan melarikan diri ke segala arah, mencoba menerobos. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa menembus cakar emas gelap yang besar itu. Dia menabrak pilar besar berwarna emas gelap. Ini seperti Sun Wukong memasuki kerajaan Buddha di telapak tangan. Mustahil. Mengapa pelarian ular guntur dari binatang guntur tidak bisa melarikan diri? Apa yang terjadi? Lei Yun Dong sangat ketakutan. Seni ilahi penyelamat nyawanya sebenarnya telah gagal. Xia Ping tidak menjawab. Dia meremasnya dengan kuat dan cakar raksasa itu menutup. Ledakan. Segera, seluruh tubuh Lei Yun Dong meledak seperti buah kesemek. Dia dihancurkan dan diubah menjadi pasta daging. Hanya roh primordialnya yang masih berjuang. Tidak, tidak, tidak. Aku, Lei Yun Dong, adalah tuan muda dari binatang guntur. Manusia, beraninya kamu membunuhku. Beraninya kamu membunuhku. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia pasti tidak akan melakukannya. Lei Yun Dong merauh enggan. Isinya kebencian, kemarahan, dan kengganan. Dong. Detik berikutnya, dia tidak bisa berteriak lagi karena energi di tubuhnya meledak. Seluruh roh primordialnya terkoyak dan lenyap sama sekali dari alam semesta ini. 1882. Tuan Muda. Ketika para iblis guntur yang tersisa melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Mereka menyaksikan Lei Yun Dong dibunuh, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka sangat kesal. Jangan khawatir, kamu akan pergi bersamanya. Sosok siaping berkedip-kedip, dan dia menyerang demons guntur yang tersisa lagi dan lagi. Uwudi, klan iblis petirku tidak akan membiarkanmu pergi. Kami telah menyebarkan berita bahwa Anda membunuh Tuan Muda klan setan guntur saya. Di masa depan, Anda akan menjadi musuh klan setan guntur saya. Kami tidak akan beristirahat sampai Anda mati. Kami tidak akan beristirahat sampai Anda mati. Tunggu saja, pemimpin klan, dan para tetua akan membalaskan dendam kita. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ayo bertarung sampai mati bersamanya dan menghancurkan diri sendiri. Bahkan jika kita mati, kita akan menyeretnya turun bersama kita. Banyak iblis guntur yang marah dan menghadapi kematian dengan tenang. Mereka mencoba menghancurkan diri sendiri dan binasa bersama siaping. Namun, kecepatan mereka terlalu lambat. Siaping menyerang lagi dan lagi. Dia menampilkan Buddha bertangan seribu dan menamparnya dengan keras. Dalam sekejap, jutaan cetakan telapak tangan muncul dan membombardir segalanya. Dong, dong, dong. Tiba-tiba, terdengar serangkaian genderang perang di kehampaan, dan segumpal daging dan darah meledak. Saat genderang berhenti, jeritan pun menghilang. Banyak setan guntur diledakkan di tempat, dan tidak ada mayat yang tersisa. Saat ini, tidak ada musuh dalam radius ratusan juta kilometer yang dapat mengancam siaping. Mereka benar-benar membocorkan beritanya. Itu bagus juga, itu cocok untukku. Siaping sama sekali tidak peduli dengan ancaman dari demons guntur ini. Sebaliknya, membocorkan berita adalah hal yang diinginkannya. Jika dia tidak membocorkan berita itu, bagaimana dia bisa membuat marah klan iblis guntur dan menarik kebencian mereka? Hualala. Dia meraih dengan tangannya yang besar dan segera mengumpulkan semua cincin luar angkasa dari kelompok setan guntur dan istana kegelapan ini. Ada sejumlah besar ramuan, obat spiritual, harta ajaib, dan segala jenis bahan langka. Itu adalah rejeki nomplok. Pada saat yang sama, energi jiwa yang ditinggalkan oleh musuh-musuh ini sepenuhnya dimakan olehnya dan dimurnikan menjadi kristal jiwa. Mayat kelompok setan guntur ini semuanya adalah bahan berharga untuk memurnikan harta sihir guntur. Ia pun mengumpulkannya tanpa menyianyiakannya. Astaga! Sosok siaping melintas dan segera mendarat di tengah benua gelap ini. Dia datang ke depan gudang harta karun. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mendapatkan harta karun itu. Hah! Dia tiba di depan perbendaharaan, dan dua pancaran cahaya ilahi keluar dari matanya. Mereka menembus formasi yang membatasi dan melihat harta karun di dalam perbendaharaan dengan jelas, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Di tengah-tengah perbendaharaan ada sebuah kuali merah. Kuali itu memancarkan kekuatan api yang dahsyat, dan ada tanda api yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaannya. Ia memiliki kekuatan yang sangat tirani. Tidak diragukan lagi, ini adalah senjata suci. Segera, penyelidikan siaping sepertinya telah membangunkan artefaksin. Riak yang kuat menyebar, langsung mempengaruhi seluruh benua dan menyebabkannya berguncang hebat. Teman kecil, kembalilah. Aku adalah tungku pemurnian api ilahi pembakaran surga, artefak suci tingkat menengah yang digunakan oleh orang suci keberuntungan untuk memurnikan semua harta langka di dunia. Kekuatan sihirku tidak terbatas dan bukan sesuatu yang fana. Sepertinya kamu bisa mengendalikannya. Tepat pada saat ini, kuali besar mengeluarkan suara kuno. Itu sangat luas, perkasa, dan pada saat yang sama, mengandung aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dinyatakan bahwa itu tidak akan dikendalikan oleh manusia. Hanya sage yang bisa mengendalikannya, dan ia tidak mempedulikan orang lain. Jelas sekali, artefak sein ini memiliki semangat artefak dan kemauannya sendiri. Tanpa sepengetahuannya, para penggarap biasa bisa melupakan cara mengendalikan artefak suci ini. Artefak suci kelas menengah. Mendengar ini, mata siaping berbinar. Artefak sein ini tidak sederhana, artefak itu sebenarnya telah mencapai tingkat artefak suci tingkat menengah. Kemungkinan besar itu melampaui sebagian besar artefak sein. Bahkan seorang sage pun akan ngiler jika melihatnya. Dia ingin semakin menyempurnakan artefak sein ini. Ini karena terlalu berguna. Itu adalah tungku pemurnian raksasa yang secara otomatis dapat memurnikan segala jenis senjata dan pil ajaib. Mendapatkannya sama dengan mendapatkan Grand Raffiner. Meskipun kekuatan pemurnian sapi hitam itu bagus, tugas utamanya tetaplah senong. Ia bertanggung jawab mengelola lahan pertanian dan ladang obat-obatan, dan masih ada perbedaan antara ia dan Grand Raffiner sejati. Tapi tungku pemurnian api ilahi pembakaran surga ini berbeda. Di bawah bimbingan Saint of Good Fortune, ia pasti telah menyempurnakan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, ini adalah artefak suci tingkat menengah yang lengkap. Kekuatan yang ditampilkannya tidak ada bandingannya. Tapi satu-satunya masalah adalah dia tidak mau disempurnakan. Jika benda itu dimurnikan secara paksa, maka kekuatan artefak suci kelas menengah ini bukanlah sebuah lelucon. Bahkan puncak kesengsaraan guntur, penatua tertinggi tidak akan mampu menekannya. Memikirkan hal ini, hati siaping tergerak. Sistem, apakah ada cara untuk membantuku menyempurnakan artefak suci tingkat menengah ini? Dia ingat sistem yang hampir maha kuasa. Itu telah membantunya memurnikan beberapa harta karun sebelumnya. Mudah, itu membutuhkan 50 kristal kebencian. Sistem menjawab. Tukarkan, sistem, bantu saya memperbaikinya segera. Mendengar ini, siaping berkata dengan tidak sabar. Dia memiliki total 370 kristal kebencian, dan menghabiskan 50 kristal kebencian bukanlah apa-apa. Itu hanya sejumlah kecil uang. Namun jika dia bisa mendapatkan artefak suci kelas menengah ini, dia akan mendapat untung besar. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, kekuatan tak terduga keluar dari tubuh siaping. Itu menembus kekosongan, merobek formasi susunan, dan langsung dituangkan ke dalam tungku pemurnian api ilahi pembakaran surga. Kekuatan ini tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Tidak mungkin, manusia, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti ini? Brengsek. Awalnya, tungku pemurnian api ilahi pembakaran surga ini tinggi dan perkasa, dan itu tidak membuat siaping tertarik. Ini karena ia telah melihat sage yang tak terhitung jumlahnya, jadi apa yang dimaksud dengan makhluk fana? Diperkirakan bahwa pihak lain, manusia yang bahkan belum berkultivasi ke alam kesengsaraan guntur, tidak dapat memurnikan dan mengendalikannya. Tapi sekarang berbeda. Ia benar-benar merasakan energi yang tak tertandingi melonjak, menenggelamkan jiwanya dalam sekejap, menyebabkannya pingsan sepenuhnya. Ia bahkan tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Menyaring. Pada saat ini, siaping juga merasakan jejak roh primordialnya meluas dengan energi sistem, dengan mudah menembus formasi susunan tertinggi di dalam tungku pemurnian api ilahi pembakaran surga. Dia diam-diam kagum. Formasi susunan dan rune ilahi di dalam tungku pemurnian api ilahi pembakaran surga ini terlalu menakjubkan dan tak terduga. Tanpa bantuan sistem, dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk menembus inti dan menyempurnakan semangat artefak. Faktanya, jika mutiara pegunungan dan sungai tidak dalam keadaan rusak, tetapi dalam keadaan utuh, sapi hijau tidak akan membiarkan siaping dimurnikan dengan mudah. Dong. Segera, roh primordial siaping memasuki ruang terdalam dari tungku pemurnian api ilahi pembakaran surga. Itu adalah ruang kosong, dan hanya ada sekelompok api merah setinggi 30 kaki, panas membara. Jelas sekali, kumpulan api merah ini adalah roh artefak dari tungku pemurnian api ilahi pembakaran surga. Saat ini, pihak lain sedang tidur nyenyak, karena kekuatan sistem dalam keadaan tidak aktif, tidak berdaya, dan semua mekanisme pertahanan di tubuhnya tidak efektif. 1883 Ledakan Begitu jari siaping menyentuh api merah, semangatnya bergetar seolah dia telah menandatangani kontrak. Semangatnya terhubung dengan semangat Brahma Divine Firecrafting Cauldron dalam sekejap. Segera, dia merasakan bahwa rohnya sepertinya menyatu ke dalam kuali kerajinan api ilahi Brahma. Dia memiliki kendali penuh atas artefak ilahi ini. Formasi di sekitarnya tidak lagi memusuhi dia dan bisa dikendalikan olehnya sesuka hati. Namun, ini adalah artefak dewa kelas menengah dengan kekuatan tak terbatas. Siaping merasa sangat sulit mengendalikannya. Itu seperti seorang anak kecil yang mendorong mobil kecil. Itu tidak bergerak sama sekali. Kita harus tahu bahwa kekuatan sihirnya sebanding dengan seorang kultifator alam retribusi guntur, tetapi masih sulit untuk mengaktifkan artefak dewa kelas menengah yang lengkap. Tidak mengherankan jika roh dari kuali kerajinan api ilahi Brahma tidak mau dimurnikan olehnya. Suara mendesing Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, roh artefak dari kuali kerajinan api ilahi Brahma akhirnya terbangun. Api merah di kedalaman kehampaan menggeliat dan berubah menjadi manusia besar yang menyala-nyala. Ia memiliki mata, telinga, hidung, tangan, dan kaki. Pada saat ini, ia juga sudah sadar kembali. Jelas sekali, ia tahu apa yang telah terjadi. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk berhasil menyempurnakanku. Meskipun aku tidak tahu metode apa itu, karena aku telah disempurnakan, aku akan menjadi senjatamu mulai sekarang. Suara pria merah menyala itu mendengung. Ia telah mengakui identitas Xiaoping sebagai tuannya. Itu adalah semangat yang sangat realistis. Karena sudah disempurnakan, tidak ada cara untuk menghilangkan kontraknya. Kemudian, ia hanya bisa mengakuinya. Tidak perlu melakukan hal yang tidak perlu. Selain itu, manusia fana di alam transendensi memiliki cara untuk menyempurnakan artefak dewa. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki masa depan yang tidak terbatas. Mengikuti master seperti itu mungkin bukan hal yang buruk. Ia menerima kenyataan ini dengan tenang. Tuan, Anda benar-benar mendapatkan artefak dewa lainnya. Dan itu adalah artefak dewa kelas menengah. Banteng hijau pun memperhatikan dan langsung takjub. Tidak pernah menyangka bahwa Xiaoping benar-benar dapat menyempurnakan artefak dewa kelas menengah yang utuh. Itu di luar imajinasinya. Diperkirakan bahwa Xiaoping setidaknya akan memiliki kekuatan seperti itu ketika dia mencapai alam sage. Terlebih lagi, kuali kerajinan api ilahi Brahma ini jelas luar biasa. Dengan bantuan kuali kerajinan ini, ia dapat memurnikan pil dan obat spiritual yang tak terhitung jumlahnya, serta semua jenis harta ajaib. Huff, kenapa kamu tidak melihat dari sekte mana dia berasal? Kata Corin dengan bangga. Dia merasa cepat atau lambat prestasi Xiaoping akan melampaui guru aslinya, dan dia bahkan mungkin menciptakan sekolah yang lebih kuat daripada sekte bintang segudang. Bagus sekali, siapa namamu? Xiaoping sangat puas. Aku adalah harta ajaib, lahir dari langit dan bumi. Aku tidak punya ayah atau ibu, aku juga tidak punya nama. Namun, jika kau harus memberiku nama panggilan, majikanku sebelumnya pernah memanggilku Brahma. Manusia api merah itu menyebut dirinya Brahma. Baiklah, mulai sekarang kamu akan dipanggil Brahma. Xiaoping mengangguk. Dia tidak terlalu berkonflik tentang hal ini. Ia hanya menanyakan namanya agar lebih mudah memanggilnya di kemudian hari. Itu benar, karena kamu pernah menjadi alat ajaib orang suci keberuntungan, maka kamu pasti sangat akrab dengan diagram keberuntungan surga. Aku ingin tahu apakah ada banyak harta berharga di dalam alat ajaib ini. Xiaoping ingin bertanya pada Brahma, orang dalam. Aku sudah tertidur terlalu lama, dari zaman kuno hingga sekarang. Meski aku sudah terbangun beberapa kali, aku masih tidak tahu apa yang terjadi di dalam diagram keberuntungan surga. Brahma berkata dengan suara yang dalam, lagi pula, diagram keberuntungan surga telah dibuka berkali-kali dan tak terhitung banyaknya manusia yang datang untuk mencari peluang keberuntungan mereka sendiri. Banyak dari peluang keberuntungan tersebut telah diperoleh dan digali hingga bersih. Sekalipun saya mengetahui beberapa hal tentang diagram keberuntungan surga sebelumnya, dengan perubahan waktu dan perubahan waktu, informasi saya tidak ada gunanya hingga saat ini. Xiaoping mengangguk. Dia juga mengakui hal ini. Sepertinya dia terlalu optimis. Bagaimanapun, tungku pemurnian api ilahi Brahma telah tertidur entah sudah berapa tahun dan belum keluar. Bagaimana ia bisa mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya? Bahkan jika seratus tahun berlalu di dunia fana, perubahan yang mengejutkan akan terjadi. Belum lagi puluhan ribu tahun telah berlalu. Perubahan seperti itu bahkan lebih mencengangkan lagi. Tetapi jika Anda ingin berbicara tentang harta terpendam terbesar dalam diagram keberuntungan surga, saya mungkin tahu. Jika tempat itu belum ditemukan, mungkin guru bisa pergi ke sana dan memperoleh banyak manfaat. Nada suara Brahma berubah. Harta terpendam. Harta karun apa yang ada di sana? Xiaoping mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu kebun buah-buahan. Fen Tian berkata, ada sembilan pohon buah ginseng yang ditanam di dalamnya. Pohon ini bisa dianggap sebagai tempat yang relatif berharga dalam diagram keberuntungan surga. Jika guru mendapatkan buah ginseng ini, pasti akan memberikan manfaat yang besar. Pohon buah ginseng. Barang bagus, barang sangat bagus. Guru, Anda harus mendapatkan semuanya. Mendengar hal tersebut, mata sapi hijau itu memerah. Pohon buah ginseng ini adalah pohon ajaib langit dan bumi. Butuh 10.000 tahun untuk mekar, 10.000 tahun untuk berbuah, dan 10.000 tahun untuk matang. Butuh total 30.000 tahun untuk menanam buah ginseng. Apalagi setiap buah ginseng mempunyai khasiat untuk merebut rejeki langit dan bumi. Mengkonsumsinya dapat meningkatkan kekuatan sihirnya sebanyak 30.000 tahun, yang cukup untuk secara instan meningkatkan alam kesengsaraan guntur tahap awal ke puncak alam kesengsaraan guntur. Buah ginseng bahkan dapat meningkatkan umur seseorang hingga 30.000 tahun. Buah-buah tersebut berkali-kali lipat lebih berharga daripada buah-buah umur panjang, dan bahkan orang-orang suci pun mendambakannya. Apa? Mata siaping langsung berbinar. Saat ini, fondasinya terlalu kuat. Dia tidak hanya memiliki garis keturunan gagak emas neraka, dia juga telah memadatkan sembilan istana valet yang agung dan sembilan roh primordial yang agung. Jumlah energi yang dia perlukan untuk mengembun lebih dari 10.000 kali lipat dari orang biasa. Dapat dikatakan bahwa kesulitan setiap terobosan 10.000 kali lebih besar daripada kesulitan seorang ahli dharma tertinggi pada umumnya. Jika tidak ada harta surga dan bumi, dia mungkin tidak dapat menerobos banyak bahkan jika dia meninggal karena usia tua. Tak ayal, jika pohon buah ginseng ini masih ada pasti ia akan memperolehnya. Dia bahkan bisa memindahkannya ke ruang Mountain River Pearl dan terus memberinya buah ginseng. Di mana kebunnya? Siaping segera bertanya. Karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi, dia sebaiknya pergi ke tempat yang disebutkan Brahma untuk mencarinya. Dia sangat ingin mendapatkan buah ginseng. Letaknya di sudut timur laut diagram keberuntungan surga. Setidaknya dua minggu lagi dari sini. Aku bisa memimpin jalannya. Fentyan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, lalu pimpin jalannya. Siaping tidak ragu-ragu, dia segera menerobos formasi pembatasan gudang harta karun dan menjarah semua harta karun. Namun, harta ajaib di gudang harta karun ini juga biasa-biasa saja, dan tidak dapat dibandingkan dengan kuali pemurnian senjata api ilahi Brahma. Namun, meski burung pipitnya kecil, dagingnya masih ada, jadi dia sama sekali tidak menyukainya. Setelah melakukan semua ini, dia segera bergegas ke arah yang disebutkan oleh roh artefak dari kuali pemurnian senjata api ilahi Brahma. Pada saat ini, masalah Siaping yang membunuh banyak murid istana kegelapan, serta sejumlah besar setan guntur, dengan cepat terungkap. Dalam sekejap, hal itu menyebar ke seluruh Heaven's Fortune diagram, dan diketahui oleh banyak ahli dari berbagai ras. 1884 Apa, Wu Wudi itu muncul lagi? Dia begitu berani sekarang sampai membunuh murid istana kegelapan. Bahkan Tuan Muda Klan Goblin Guntur, Lei Yun Dong, dibunuh olehnya. Banyak orang langsung terpana ketika mendengar kabar tersebut. Karena sudah lama tidak mendengar kabar tentang Wu Wudi, mereka mengira anak itu telah menyinggung banyak kekuatan dan begitu ketakutan hingga bersembunyi, tidak berani membuat keributan lagi. Siapa yang mengira bahwa anak itu akan muncul lagi di peta penciptaan surga, dan begitu dia muncul, dia melakukan kejahatan yang menggemparkan dunia, membunuh murid-murid istana kegelapan dan Tuan Muda dari Goblin Guntur. F. Chuck, keberanian anak ini tidak ada batasnya. Apakah dia masih manusia? Dia bahkan berani membunuh murid istana kegelapan. Tidakkah dia tahu bahwa itu adalah salah satu dari dua tanah suci umat manusia? Dia sedang membuat sarang lebah. Beberapa orang mengira Wu Wudi gila. Lelucon yang luar biasa. Anak itu berani membunuh segalanya. Dia terlalu sombong. Aku belum pernah melihatnya tidak melakukan apapun. Istana kegelapan bukanlah apa-apa. Benar. Seperti kata pepatah, terlalu banyak hutang tidak akan membebanimu. Jika kamu menghitung dengan hati-hati, anak ini telah menyinggung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah orang yang bisa membunuhnya terlalu banyak untuk dihitung. Sekarang tinggal menghitungnya. Istana kegelapan dan Klan Goblin Guntur. Benar. Orang ini mengandalkan identitasnya untuk melakukan kejahatan di mana-mana. Dia terlalu sombong. Tidak adakah yang bisa menghadapinya? Kali ini, anak itu pasti sudah mati. Membunuh murid istana kegelapan adalah masalah besar. Tahukah kamu berapa banyak ahli yang ada di istana kegelapan? Jika sekelompok orang ini bergerak, percuma saja bersembunyi di setiap sudut alam semesta. Teruslah menyombongkan diri. Alam semesta ini begitu besar. Anak itu bisa bersembunyi di mana saja dan orang-orang istana kegelapan tidak akan bisa menemukannya. Bukankah Klan Wandu, Sekte Suantian, Sekte Langit Agung, dan kekuatan lainnya mengatakan hal yang sama? Sekarang mereka bahkan tidak dapat menemukan sehelai rambut pun di kepalanya. Semua orang mendiskusikan hal ini karena kematian para murid istana kegelapan dan tuan muda Klan Goblin Guntur terlalu mengejutkan. Mereka semua merasa Wu-Wudi terlalu menentang surga. Akan baik-baik saja jika dia tidak muncul, tapi begitu dia muncul, dia melakukan kejahatan yang menggemparkan dunia. Selanjutnya, ada masalah lain yang saya khawatir tidak ada di antara kalian yang menyadarinya. Setiap kali Wu-Wudi muncul, tingkat kultifasinya meningkat secara eksponensial. Sebelumnya, dia hanya bisa menangani pakar pengembalian alam. Sekarang, dia bisa membunuh pakar Dharma. Ini tingkat perbaikannya menakutkan. Jika dia menghilang kali ini, bukankah dia akan dapat dengan mudah membunuh yang mulia kesengsaraan Guntur saat dia muncul lagi? Seseorang memikirkan masalah serius ini. Banyak orang yang teringat dan langsung merinding. Mereka selalu terkejut dengan tindakan berani Wu-Wudi, namun mereka telah melupakan bakatnya yang menakutkan dan kemajuan pesatnya. Tingkat kemajuan ini tidak dihitung dalam hitungan tahun, namun dalam hitungan hari. Jika dia terus tumbuh, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Siapa sebenarnya Wu-Wudi itu? Kenapa kalian semua mengenalnya? Beberapa dari mereka tidak mengenali Wu-Wudi. Mereka semua berasal dari alam semesta pusat dan bergegas dari alam semesta pusat untuk memasuki peta penciptaan surga. Namun, mereka tidak mengetahui urusan wilayah lain di alam semesta. Bagi orang-orang ini, selain alam semesta tengah, alam semesta lainnya bagaikan daerah terpencil. Mereka tidak tahu bagaimana menghabiskan waktu untuk memperhatikan dan memahaminya. Itu seperti kehidupan siaping sebelumnya di bumi. Dia tinggal di Waksia, tetapi dia tidak mengetahui situasi spesifik negara-negara kecil seperti Tunisia, Namibia, Komoro, Niger, Kenya, Uganda, dan sebagainya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di negara-negara kecil ini setiap hari. Kamu tidak tahu betapa biadabnya Wu-Wudi. Namanya sudah lama dikenal di seluruh alam semesta. Ketika seseorang mendengarnya, dia langsung menjelaskan betapa biadabnya Wu-Wudi. Meskipun dia baru terkenal selama beberapa tahun, setiap kali dia muncul, dia akan melakukan kejahatan besar dan menyinggung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, Sekte Surga Mistik Alam Semesta Utara, Sekte Refleksi Surgawi, Sekte Langit Besar, dan Sekte Kelas Suci lainnya, Sekte 10.000 Racun Alam Semesta Selatan, Suku Luohan di Alam Semesta Barat, Suku Malaikat, dan Suku Serigala, juga karena berbagai kekuatan di Alam Semesta Timur telah mendaftarkan Wu-Wudi sebagai buronan penjahat. Dia dicari di seluruh alam semesta, dan hadiahnya telah mencapai puluhan miliar dolar alam semesta. Sepertinya jumlahnya masih terus meningkat. Sehingga Wu-Wudi sangat biadab. Ini memang hutan belantara. Tempat-tempat miskin dan terpencil melahirkan orang-orang yang sulit diatur. Mari kita berhati-hati. Penjahat yang dicari itu sangat biadab. Dia bahkan membunuh murid kuil kegelapan. Jika kita ceroboh, kita akan dibunuh juga. Buho, bukankah mereka bilang manusia di wilayah ini sangat lemah? Mereka jauh lebih rendah dibandingkan alam semesta tengah kita. Bagaimana buronan penjahat yang begitu menakutkan bisa muncul? Hutan belantara terlalu berbahaya. Setiap tempat memiliki penduduknya sendiri. Hutan belantara di sini kekurangan sumber daya. Dan semua orang berebut mereka. Wajar jika satu atau dua orang kejam muncul. Semuanya, jangan gegabuh. Dawis ekstrim jahat dari kuil kegelapan itu dicabik-cabik oleh Wu-Wudi karena dia ceroboh. Bahkan tulang-tulangnya pun tidak tersisa. Kematiannya sangat tragis sehingga saya bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Sekarang, orang-orang dari kegelapan tempel menjadi gila karena marah. Mereka bersumpah untuk membalas dendam. Banyak orang dari alam semesta tengah yang saling memperingatkan untuk waspada terhadap orang asing. Mereka tidak boleh sembarangan berbicara dengan orang asing, karena takut mereka akan bertemu dengan buronan yang menakutkan, Wu-Wudi, dan meninggal dengan cara yang kejam. Di masa lalu, mereka akan meremehkan orang-orang dari pedesaan ini. Namun, semuanya harus dibandingkan. Sekarang para jenius ras manusia yang menakutkan dari istana kegelapan telah dibunuh oleh penjahat yang dicari, bisa dibayangkan betapa ganasnya Wu-Wudi. Dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka provokasi. Keburukan Wu-Wudi mulai menyebar ke berbagai kekuatan di alam semesta tengah, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Pada saat itu, sekte surga yang mendalam, sekte langit besar, sekte bulan kuno, sekte refleksi surgawi, sekte racun segudang, dan kekuatan lainnya juga menerima berita tersebut. Mereka segera menjadi bersemangat, dan emosi mereka melonjak. Wu-Wudi itu benar-benar muncul. Saya kira benar, berdasarkan kepribadian anak itu, bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi dalam kelahiran peta keberuntungan surga. Aku tidak menyangka dia begitu biadab. Dia bahkan berani membunuh orang-orang dari kuil kegelapan. Apa dia lelah hidup? Dia belum mati meski kamu mati. Bagaimana bisa momok seperti dia mati dengan mudah? Dia sombong. Dia yakin bahkan kuil kegelapan pun tidak bisa menemukan identitas dan alamat aslinya, jadi tentu saja dia tidak takut. Kali ini, kita harus membuat jebakan yang tidak bisa dihindari dan menghancurkan anak ini sepenuhnya. Kalau tidak, siapa yang tahu kemana dia akan lari setelah meninggalkan peta keberuntungan surga. Benar, Wu-Wudi ini seperti ikan loah, licin dan licin. Kita tidak boleh memperingatkannya. Kali ini, kita harus memastikan tidak ada yang salah. Jika kita tidak bisa menghancurkannya, kita tidak boleh bergerak. Itu benar. Semua orang berdiskusi. Mereka sangat membenci Wu-Wudi. Orang ini masih hidup dan bersemangat, menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. Tidak hanya dia baik-baik saja, tapi dia juga menjadi semakin kuat dan tak terkalahkan. 1885. Di sisi lain, banyak murid istana kegelapan telah berkumpul. Jumlahnya ribuan, dan masing-masing memancarkan aura sedalam jurang. Mereka sangat kuat. Masing-masing dari mereka adalah putra surga klan manusia yang bangga. Beberapa di antaranya adalah keturunan para saint, sementara yang lain berasal dari klan kuno. Mereka memiliki garis keturunan khusus, dan kekuatan tempur mereka tidak kalah dengan binatang purba. Sialan! Aku tidak menyangka Junior Brother Extreme Evil akan dibunuh. Wu-Wudi terlalu berani. Apa dia tidak tahu kalau Junior Brother Extreme Evil adalah murid istana kegelapan? Beraninya dia membunuhnya. Bunuh dia. Kita harus membunuh Wu-Wudi. Tidak peduli dari mana asalnya, dia membunuh seorang murid istana kegelapan. Dia harus membayar dengan darahnya. Kita harus membuatnya merasakan harga darahnya. Sekarang orang-orang di Tanah Suci Taichu menertawakan kami. Mereka mengatakan bahwa murid-murid istana kegelapan semuanya sampah. Kami bahkan tidak bisa mengalahkan murid manusia dari Tanah Barbar. Kami kehilangan muka karena hal tersebut. Tanah Suci Klan Manusia. Penghinaan seperti ini hanya bisa dihapuskan dengan darah. Para murid istana kegelapan memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka tidak sedih atas kematian Venomous Tao dan yang lainnya. Mereka hanya merasa itu memalukan istana kegelapan. Awalnya, mereka berasal dari Tanah Suci Klan Manusia dan memiliki sumber daya paling banyak. Mereka seharusnya tidak terkalahkan dan tidak dapat disentuh. Namun kini, mereka telah dikalahkan oleh seorang pemuda yang muncul entah dari mana. Jika mereka tidak membalasnya, istana kegelapan akan kehilangan muka. Mereka tidak akan bisa mengangkat kepala di depan Tanah Suci Taichu, dan mereka bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Temukan Wuudi dan robek-robek dia, kata seorang kakak senior dari istana kegelapan. Seorang kakak senior dari istana kegelapan berbicara. Niat membunuhnya melonjak, dan sepertinya telah memadat menjadi bentuk material. Itu menembus ruang di sekitarnya, menyebabkannya dipenuhi lubang seperti sarang lebah. Ya, para murid istana kegelapan berteriak. Mereka bersatu secara luar biasa. Pada saat ini, para master dari Klan Thunder Goblin juga telah berkumpul. Pemimpin mereka, Lei Bao, ada di antara mereka. Lei Yun Dong adalah putra kandungnya, tetapi dia sudah meninggal. Ada banyak elit lain dari Klan Thunder Goblin. Putra ketigaku, Lei Yun Dong, baru hidup beberapa ribu tahun, namun dia telah mencapai puncak alam Dharma. Dia sangat berbakat, dan dia adalah penerus yang kuat dari pemimpin Klan Thunder Goblin. Bahkan mungkin menjadi dimensain dari Klan Thunder Goblin. Aku mempunyai harapan yang tinggi padanya dan mencintainya. Tapi sekarang dia sudah mati. Dia dibunuh oleh manusia bajingan bernama Wuudi. Kerja kerasku selama bertahun-tahun telah hancur, dan Klan Iblis Guntur telah kehilangan kejeniusannya. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Mata Lei Bao menampakkan cahaya yang menakutkan. Bunuh. Bunuh Wuudi. Sekelompok setan Guntur meraung dengan marah. Tubuh mereka dipenuhi api amarah yang mengerikan, dan petir di sekitarnya bergetar. Seolah-olah lingkungan sekitar ratusan juta kilometer telah berubah menjadi lautan Guntur. Tidak ada yang berani mendekat. Kalau tidak, dia pasti akan tenggelam di lautan petir, dan bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Lalu tunggu apa lagi? Segera tangkap Wuudi. Aku ingin mengulitinya hidup-hidup dan mematahkan tulangnya satu per satu. Baru setelah itu aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Jika aku tidak membunuhnya, aku, Lei Bao, tidak akan menjadi iblis. Lei Bao mengepalkan tinjunya dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya, menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Demons Guntur di sekitarnya tidak dapat menahan aura menakutkan ini dan semuanya dikirim terbang. Sambaran petir ungu turun, sepertinya merobek kehampaan dan menyebabkan badai petir besar. Iya. Banyaknya iblis Guntur segera bergerak, bertebaran kemana-mana untuk mencari keberadaan Wuudi. Anakku, jangan khawatir. Sebentar lagi, aku akan mengirim manusia bajingan itu ke neraka untuk menemanimu. Tidak akan memakan waktu lama. Lei Bao mengepalkan tangannya. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa marahnya dia saat ini. Jika dia bisa meletus, seluruh wilayah ini akan hancur total, dan tidak akan ada apapun. Dua minggu kemudian. Siaping mengarahkan miriat star melalui ruang dalam miriat Heaven's Fortune Chart. Karena batasan peraturan, mustahil untuk melompati ruang dalam harta sihir spasial ini. Ia hanya bisa melakukan perjalanan melalui langit berbintang untuk jarak jauh. Meski begitu, miriat star sangat cepat. Kecepatannya jauh melebihi makhluk tertinggi kesengsaraan Guntur. Terlebih lagi, ia terbang 24 jam sehari, menghemat banyak kekuatan dan kekuatan sihir. Dia belum beristirahat selama hari-hari ini. Sebaliknya, dia telah berkultivasi. Setelah menyempurnakan kuali kerajinan api ilahi Brahma, Siaping telah mempelajari artefak suci tingkat menengah ini. Dia segera menemukan bahwa bagian terpenting dari artefak suci ini adalah api ilahi Brahma di dalam kuali kerajinan. Di masa lalu, orang suci keberuntungan telah mendapatkan secerca api ilahi Brahma. Dengan bantuan banyak material tingkat kosmik, dia akhirnya menyempurnakan kuali kerajinan ini setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang disebut Brahma juga dikenal sebagai Brahma, Brahma, dan Brahma. Arti utamanya adalah kemurnian dan keterpisahan dari semua keinginan. Oleh karena itu, api ilahi Brahma juga dikenal sebagai api ilahi pemurnian. Ini adalah api devian yang kejam yang datang dari kedalaman kekacauan. Ia memiliki kemampuan untuk memurnikan semua kotoran dan menghapus semua dosa. Itu sangat kuat dan sangat cocok untuk memurnikan pil dan senjata. Tidak peduli material apapun yang masuk ke dalam kuali raksasa, material tersebut akan dengan cepat dimurnikan oleh api ilahi Brahma. Semua kotoran akan dikeluarkan, hanya menyisakan esensi sejati. Bahkan material yang telah terkorosi oleh energi iblis jurang akan dimurnikan oleh api ilahi Brahma. Jadi, setelah mendapatkan api devian ini, siaping dengan cepat melahapnya dan menjadikannya miliknya. Dia menuangkannya ke dalam tubuhnya dan dengan cepat membuka segel sel neraka gagak emas di tubuhnya. Hari ini, dia telah membangkitkan total 60 juta sel neraka gagak emas di tubuhnya. Kekuatan sihir di kedalaman lautan kesadarannya juga terus meningkat, mencapai puncak tahap awal Dharma. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus tahap pertengahan Dharma. Seperti yang diharapkan dari senjata dewa kelas menengah. Itu memang kuat. Siaping semakin puas dengan Brahma Divine Fire Crafting Cauldron. Jika senjata suci ini diaktifkan sepenuhnya, ia juga bisa meledak dengan kekuatan tirani yang dapat memurnikan dan membakar musuh secara instan. Tentu saja, yang paling membuatnya puas adalah kemampuan Brahma Divine Fire Crafting Cauldron untuk memurnikan pil dan senjata. Dia memasukkan beras wangi kristal dan butir roh lainnya. Bersama dengan beberapa herbal roh lainnya, dia segera menyempurnakan ramuan kristal yang tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Di saat yang sama, dia juga melemparkan beberapa materi. Kuali kerajinan api ilahi Brahma juga dapat dengan bebas memurnikan harta Dharma. Itu bahkan bisa membantunya menyempurnakan harta natal Dharma miliknya, Lon Cheng Kekacauan. Setelah disempurnakan oleh Brahma Divine Fire Crafting Cauldron akhir-akhir ini, Bell of Chaos juga telah mencapai level yang lebih tinggi. Itu telah dipromosikan menjadi senjata roh tertinggi dan mengandung spiritualitas yang luar biasa. Jika ada peluang dan terus mengumpulkan kiprimordial, itu mungkin dipromosikan menjadi senjata ilahi. Harus dikatakan bahwa kekuatan kuali kerajinan api ilahi Brahma berada di luar imajinasi. Tentu saja, selain kemampuan tambahan ini, sebagai senjata dewa kelas menengah, kemampuan menyerang dan bertahannya juga memuaskan. Itu pasti tidak kalah dengan senjata suci lainnya. 1886 Hmm, apakah ini tempatnya? Pada saat itu, siaping terbangun dari kultifasinya. Bintang-bintang telah sampai di tempat yang disebutkan Brahma. Dia melihat keluar melalui proyeksi virtual pesawat ruang angkasa. Namun, dia tertegun karena dikelilingi oleh ruang hampa yang gelap. Tidak ada apapun di sana, bahkan sebidang tanah pun tidak. Tidak ada yang disebut pohon buah ginseng sama sekali. Tuan, benar, ini tempatnya. Suara roh artefak Brahma terdengar. Nada suaranya sangat percaya diri. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Mungkinkah tempat ini telah berubah setelah bertahun-tahun? Siaping bertanya. Bagaimanapun, Brahma telah tertidur selama bertahun-tahun, jadi apapun bisa terjadi. Aku juga tidak begitu yakin. Brahma ragu-ragu sejenak dan berkata, Tetapi sejauh yang saya tahu, kebun ini tampaknya dikelilingi oleh formasi pembatas yang kuat. Tersembunyi jauh di dalam kehampaan, dan auranya tidak bocor sama sekali. Orang biasa tidak boleh dapat menemukannya. Tentunya setelah sekian tahun berlalu, bukan tidak mungkin seorang kultifator tidak sengaja menemukan tempat ini. Bagaimanapun, alam semesta ini terlalu besar, dan apapun bisa terjadi. Tersembunyi di kehampaan, ada formasi pembatasan. Siaping menyipitkan matanya. Sambil berpikir, dia segera mengaktifkan mata gagak emas neraka, dan energi kuno, misterius, dan mendalam keluar dari dalam pupilnya, menembus kehampaan. Segera, seluruh dunia mengalami perubahan yang menggemparkan, dan sepertinya ada riak-riak di kehampaan. Di matanya, sebidang kecil tanah seluas 38 juta kilometer persegi tiba-tiba muncul di langit gelap berbintang yang semula kosong. Sebidang tanah kuning bersahaja ini dikelilingi oleh serangkaian formasi misterius yang menyatu dengan kehampaan. Seolah-olah ia tidak bergantung pada dunia luar dan menyatu dengan dunia dimensional. Memang ada daratan. Brahma benar. Jantung siaping berdetak kencang. Dia dapat merasakan bahwa formasi pembatasan itu sangat misterius dan telah mencapai tingkat pencapaian yang sangat tinggi. Itu menyatu dengan kehampaan dan tidak terlihat, bersembunyi di kedalaman ruang dimensional. Jika bukan karena mata gagak emas neraka yang dapat melihat semua teknik, dia mungkin tidak akan menemukan keberadaan tanah berwarna kaki dan tidak akan mengetahui apapun. Formasi susunan yang membatasi ini terlalu kuat. Itu bukanlah formasi susunan ilusi, tetapi formasi susunan spasial murni. Bahkan jika kapal terbangnya tiba di langit berbintang, dia tidak akan dapat menemukan apapun. Ini seperti melewati ilusi, dan dia tidak akan bisa menyentuhnya. Tidak mengherankan jika tidak ada seorang pun yang menemukan keberadaan benua ini setelah bertahun-tahun. Jika Brahma tidak memberitahunya bahwa mungkin ada kebun buah-buahan di sini, dia akan mengira tempat ini kosong dan tidak ada apa-apanya. Tanah di benua ini juga tampaknya tidak sederhana. Tatapan siaping menembus formasi terbatas dan melihat situasi di dalam benua. Ia menemukan bahwa tanah di benua kecil ini juga tidak biasa. Mengandung spiritualitas yang sangat kuat dan bukan tanah biasa. Dia segera memberitahu Korin dan Green Oaks apa yang dia ketahui. Guru, ini adalah tanah kuning tua, tanah kuning tua yang terkenal. Ini adalah salah satu tanah spiritual di dunia, sebanding dengan tanah hidup sembilan surga. Tanah ini mengandung kekuatan hidup yang agung dan sangat cocok untuk memelihara ramuan spiritual dan tanaman spiritual. Akar. Sapi hijau itu sangat bersemangat. Lagi pula, tanah kuning misterius tampaknya lebih berharga daripada tanah hidup sembilan surga. Tanah ini hanya muncul di alam mistik alam semesta tertentu. Saat itu, tuan tua ingin mendapatkan tanah kuning misterius dan mengeluarkan banyak usaha. Saya tidak menyangka tempat ini memiliki tanah seluas 38 juta kilometer persegi. Ini bagus. Tuan, Anda harus menggali seluruh tanah. Gali semuanya. Ia mengepalkan tangannya dengan tidak sabar. Tanah kuning yang misterius. Itu harta yang bagus. Tapi tidak perlu terburu-buru. Benua ini berbahaya. Ada banyak iblis jurang yang kuat. Siaping menyipitkan matanya dan mengikuti pandangannya untuk menembus formasi terbatas. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sejumlah besar iblis jurang juga disegel di sudut benua ini. Terlebih lagi, iblis jurang ini benar-benar berbeda dari karakter kecil yang pernah dia temui sebelumnya. Semuanya adalah iblis besar di puncak alam kesengsaraan guntur. Kekuatan iblis mereka sangat mengguncang dunia. Bahkan ras iblis jurang ini pun terkenal. Ada iblis pemakan hati yang melahap hati, iblis darah yang memiliki tubuh hampir abadi, iblis surgawi yang tidak terlihat dan tidak berbentuk, iblis lava yang terbakar dengan api jurang, iblis racun yang mengembun dari racun dan dapat membunuh miliaran makhluk hidup hanya dengan satu tetes, racun, dan sebagainya. Setiap iblis yang dilepaskan dapat menyebabkan bencana besar. Meskipun jumlah iblis jurang tidak banyak, hanya 18 ribu dari mereka, tidak ada keraguan bahwa setiap iblis jurang yang dilepaskan adalah eksistensi tingkat penguasa, pembangkit tenaga listrik yang maha kuasa seperti Master Sekte. Jika dia membuka formasi terbatas di sini, iblis-iblis jurang ini pasti akan berkerumun. Tentu saja, jika hanya iblis-iblis jurang ini, Siaping juga punya cara untuk menghadapinya. Masalahnya adalah ini adalah peta penciptaan segudang surga. Terlalu banyak maha kuasa yang memasuki tempat ini untuk mencari harta karun. Jika fluktuasi yang kuat mengguncang sekeliling selama pertempuran, itu pasti akan menarik perhatian para maha kuasa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, musuhnya bukan hanya iblis-iblis jurang ini saja. Akan ada lebih banyak lagi maha kuasa dari berbagai ras yang datang. Dalam hal ini, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mendapatkan sebidang tanah yang terbuat dari tanah kuning misterius dan sembilan pohon buah ginseng dalam pertempuran sengit. Dia tidak ingin bekerja terlalu keras hanya untuk mendapatkan hasil jeripayahnya dicuri oleh orang lain. Pada saat ini, sapi hijau juga memahami pikiran Siaping dan hanya bisa mengangguk. Tuhan, pikiranmu memang teliti. Jika kamu menghancurkan formasi yang membatasi ini, iblis-iblis jurang ini pasti akan melarikan diri dan menyebabkan kehancuran besar. Di saat yang sama, itu juga akan menarik perhatian yang maha kuasa lainnya. Yang terpenting, guru sebelumnya telah membuat marah banyak orang dan banyak musuh yang sangat membenci guru. Sekarang, ada juga faksi kuat seperti Istana Kegelapan dan Ras Iblis Petir. Mereka telah memberikan hadiah untuk kepala guru di internet dan memancing di mana-mana. Mereka ada di mana-mana. Memang benar, Anda perlu lebih berhati-hati. Ingin aku, ada hal seperti itu. Siaping telah berkultivasi dengan keras akhir-akhir ini, jadi dia tidak menyadari apa yang terjadi di internet. Ya, kamu membunuh Tuhan Muda dari Ras Iblis Petir. Patriark dari Ras Iblis Petir, Lei Bao, sudah sangat marah dan bersumpah akan mencari masalah denganmu. Dia bahkan menawarkan hadiah besar untuk kepalamu. Corin menatap orang ini tanpa berkata-kata dan berkata, bahkan Istana Kegelapan, Tanah Suci Umat Manusia, telah bergerak. Mereka menggunakan kekuatan mereka sebagai Tanah Suci untuk memobilisasi sejumlah besar murid Sekte Tingkat Sein untuk memberi mereka petunjuk. Dapat dikatakan bahwa mereka telah memasang jaring yang tak terhindarkan di seluruh peta penciptaan segudang surga, menunggu untuk mengambil nyawa Anda. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tidak mengatakan apapun tentang perilaku melanggar hukum Siaping. 1887 Begitu banyak orang menginginkan nyawaku. Ini adalah kabar baik. Mendengar ini, mata Siaping berbinar. Pikirannya segera menjadi aktif, dan dia sangat bersemangat. Kabar baik. Mulut Green Ox dan Corin bergerak-gerak, dan mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Mendengar bahwa begitu banyak orang menginginkan nyawanya, dan banyak vaksi teratas telah bergabung untuk mencari setiap inci jalan, sungguh mengejutkan. Menghadapi situasi seperti itu, orang biasa pasti sudah lama ketakutan. Tapi sekarang anak ini benar-benar bersemangat. Ini. Roh Artefak, Brahma, juga tercengang. Dia sama sekali tidak memahami Tuhan barunya. Dia tampak sedikit di luar imajinasi dan tak terduga. Jika aku bisa memikirkan cara untuk memikat sekelompok orang ini untuk membantuku menghadapi kelompok iblis neraka, maka akulah yang akan mendapat manfaatnya. Siaping mengusap dagunya dan segera memikirkan ide bagus. Memikirkan hal ini, dia segera masuk ke jaringan virtual semesta dan menggunakan identitas WuWuDi untuk mengirim pesan langsung ke semua orang. Saya mendengar banyak orang ingin membunuh saya, tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaan saya. Ini sangat membosankan. Maka saya, WuWuDi, bisa memberikan kesempatan kepada semua orang. Saya di tempat XX. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh aku. Begitu pesan ini keluar, segera mengguncang peta penciptaan surga. Manusia dan makhluk dari ras yang tak terhitung jumlahnya mengetahuinya, dan beritanya menyebar dengan kecepatan cahaya. Toh nama WuWuDi sudah lama dikenal di tempat ini. Entah berapa banyak orang yang ingin mengetahui keberadaan WuWuDi dan membunuhnya demi hadiahnya. Sayangnya, setelah dua minggu, tidak ada yang bisa mengetahui keberadaan WuWuDi. Mau tidak mau mereka merasa sedikit putus asa. Mereka merasa kemampuan anak itu untuk menyembunyikan keberadaannya terlalu kuat. Tidak ada harapan untuk menemukannya, dan mereka ingin menyerah. Namun saat mereka hendak menyerah, orang tersebut justru berani tampil di hadapan semua orang dan mengatakan di mana tubuh aslinya berada. Itu terlalu berlebihan. Penjahat paling dicari di alam semesta, WuWuDi, telah muncul. Dia langsung memposting di jaringan virtual dan mengatakan di mana tubuh aslinya berada. Apakah itu nyata? Anak itu benar-benar gila. Apakah dia bosan hidup? Dia tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhnya sekarang. Begitu mereka tahu di mana tubuh aslinya berada, dia pasti akan mati. Berita ini pasti palsu. Siapa yang begitu bodoh? Bahkan jika mereka lelah hidup, mereka tidak akan mengirim seseorang untuk membunuh mereka. Saya pikir ini mungkin berita palsu. Seseorang berpura-pura menjadi WuWuDi. Seseorang berani menyamar sebagai WuWuDi. Dialah yang benar-benar lelah hidup. Ini adalah tindakan yang akan menimbulkan kemarahan masa. Setelah ketahuan, dia mungkin akan dipukuli sampai mati juga. Seketika, jaringan virtual semesta dipenuhi dengan diskusi, mereka semua sangat terkejut dengan berita ini. Namun mereka masih ragu karena tidak mengetahui apakah berita tersebut asli atau palsu. Lagipula, ada banyak berita palsu di jaringan virtual. Mungkin juga seseorang menyamar sebagai WuWuDi dan menyebarkan rumor. Faktanya, tidak sedikit orang yang tertipu dengan rumor tersebut. Terkadang, ada rumor di internet bahwa WuWuDi mungkin muncul di suatu tempat, tetapi ketika mereka bergegas, mereka tidak menemukan apapun. Mereka telah tertipu sepenuhnya. Xia Ping juga menyadari situasi ini, jadi dia segera mengeluarkan segala macam harta karun. Harta karun ini diperoleh dari Tao Ekstrim Jahat dan murid istana kegelapan lainnya, serta Lei Yun Dong dan iblis Guntur lainnya. Itu juga merupakan harta hidup unik mereka. Dia melanjutkan, Semua orang mungkin tidak mempercayai identitas asliku, tapi tidak apa-apa. Ini adalah harta yang aku peroleh dari orang-orang yang aku kalahkan. Ini seharusnya cukup untuk membuktikan identitasku. Jangan meragukan motif saya mengungkapkan lokasi saya. Aku hanya bosan dan terlalu kesepian. Saya yakin semua orang tidak memahami kesepian karena tidak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, saya bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Kekosongan menjadi tak terkalahkan membuatku sangat tidak nyaman. Seluruh tubuhku telah menjadi cangkang kosong, hanya menyisakan kulit tampanku. Saya hanya punya satu permintaan untuk kalian semua yang memburu saya. Datang dan bunuh aku, atau dibunuh olehku. Begitu kata-kata ini diucapkan, itu seperti batu yang menimbulkan ribuan riak, menyebabkan banyak orang menjadi gempar. Itu benar. Harta ini adalah harta hidup Junior Brother Extreme Evil. Saya adalah murid istana kegelapan, dan saya pernah melihatnya sebelumnya. Ya Tuhan, itulah harta karun hidup Lei Yun Dong, Tuan muda dari klan setan Guntur, Tombak Guntur Ungu. Tidak salah lagi. Itu artinya anak ini adalah Wu-Wudi yang asli. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa memiliki harta karun ini. Mundur 10 ribu langkah, meskipun itu bukan Wu-Wudi, itu pasti seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Wu-Wudi. Bagaimana lagi dia bisa mendapatkan harta karun ini? Setelah menonton video tersebut, semua orang langsung mempercayai kata-kata siaping. Lagi pula, jika bukan Wu-Wudi sendiri, harta karun tau Extreme Evil dan yang lainnya tidak akan jatuh ke tangannya. Sombong, anak ini terlalu sombong. Apakah dia berencana menantang semua ahli di dunia dan bertarung satu lawan 10 ribu? Dia pikir dia siapa? Dia menamai dirinya Wu-Wudi. Dia benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan. Beberapa orang sangat marah dengan kata-kata siaping. Mereka merasa anak ini terlalu sombong. Dia berencana untuk menantang semua ahli di alam semesta dan menganggap dia tak terkalahkan. Dia bilang dia hanya punya satu tujuan, yaitu dipukuli sampai mati oleh semua orang. Benar-benar orang yang sombong. Dia benar-benar mengira di ahli yang tak terkalahkan. Apa dia pikir kita semua vegetarian? Beberapa orang marah karena marah. Dia belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Sejujurnya, dia telah melihat banyak orang yang sombong. Pada dasarnya, semua orang jenius mempunyai masalah ini. Mereka memandang rendah orang lain dan memandang rendah orang lain. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu sombong sehingga dia ingin semua ahli di alam semesta menghajarnya sampai mati. Sombong sekali. Pada saat itu, orang-orang dari Istana Kegelapan juga mendengar berita tersebut. Mereka langsung marah. Bahkan para jenius di Istana Kegelapan kita, dua tanah suci umat manusia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Beraninya anak ini melakukan ini. Seberapa meremehkan Istana Kegelapan kita. Pukul dia sampai mati. Karena dia ingin mati, ayo penuhi keinginannya. Minggir, segera bergerak. Kalahkan Wu-Wudi ini sampai dia lumpuh. Beritahu dia kekuatan Istana Kegelapan. Sangat bodoh. Dia tidak tahu seberapa tinggi langit. Biarkan anak ini melihat kekuatan Istana Kegelapan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia bayangkan. Banyak murid Istana Kegelapan yang sangat marah hingga mereka marah besar. Menurut pemikiran mereka, karena anak ini dicari oleh Istana Kegelapan dan menjadi incaran semua orang, dia seharusnya bersembunyi seperti tikus di jalan dan tidak berani menunjukkan dirinya. Tapi sekarang, orang ini terlalu sombong. Dia tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi dia juga melompat keluar dan berkata bahwa dia ingin mereka memukulinya sampai mati. Tidak ada seorang pun yang tahan dengan sikap sombong seperti itu. 1888 Pada saat ini, klan Thunder Goblin juga menerima berita tersebut. Wu Wudi telah muncul dan memposting di jaringan virtual. Bajingan, dia dicari oleh klan Thunder Goblin kita, namun dia berani menunjukkan dirinya. Apakah dia lelah hidup? Dia lelah hidup. Dia tidak hanya menunjukkan dirinya, tapi dia juga berinisiatif mengungkapkan lokasinya dan meminta kami untuk membunuhnya. Gila, manusia ini benar-benar gila. Apa dia sangat ingin mati? Semua Thunder Goblin tercengang, meski sudah tidak sabar untuk segera menemukan lokasi Wu Wudi, mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sebenarnya ada seseorang yang berinisiatif untuk menunjukkan dirinya dan mengungkap identitasnya. Dia mendekati kematian. Mereka telah mengejar dan membunuh banyak musuh, tetapi mereka belum pernah melihat musuh seperti itu. Untuk sesaat, mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Lagipula, mereka belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Bunuh dia, segera bunuh bajingan ini. Dia benar-benar berani melompat keluar dan meminta untuk dibunuh. Aku belum pernah melihat permintaan seperti itu seumur hidupku. Jika aku tidak membunuhnya kali ini, aku akan bunuh diri. Namun, Patriark Lei bawa berbeda. Setelah mendengar kabar tersebut, ia langsung mengamuk, apalagi saat melihat Wu Wudi sedang memegang harta sakti putranya Lei Yun Dong. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Matanya merah, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, menyebabkan retakan di kehampaan. Tidak ada yang bisa membayangkan kemarahan di hatinya saat itu. Ia hanya ingin bergegas ke depan Wu Wudi dan mencabik-cabik manusia terkutuk ini. Ia ingin memusnahkan seluruh klannya dan bahkan menggali leluhurnya dan menggiling tulang mereka menjadi abu. Patriark, mungkin ada jebakan. Manusia itu tercela dan tidak tahu malu. Mungkin ada jebakan. Dengan nasihat dari tetua Thunder Goblin, dia masih merasa tidak tenang dan curiga ada jebakan. Jebak pantatku. Sekalipun itu jebakan, aku akan pergi dan membunuhnya. Aku tidak percaya bajingan kecil itu punya jebakan yang bisa melakukan apapun padaku. Lei Bau mencibir. Di hadapan kekuatan absolut, jebakan apapun akan menjadi lelucon. Apalagi ini adalah kesempatan langka. Pihak lain telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Jika dia melewatkan kesempatan ini dan anak itu menyelinap pergi, dia tidak tahu kapan dia bisa menemukannya lagi. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ayo pergi. Lei Bau berteriak. Ya, Patriark. Banyak binatang iblis petir tidak ragu-ragu dan segera berangkat bersama Patriark mereka. Mereka berani dan percaya diri, dan mereka merasa bahwa mereka adalah bagian dari klan iblis petir, sebuah klan yang mengendalikan petir dan sangat tangguh. Sekalipun ada jebakan, mereka tidak akan takut. Masih ada kekuatan yang bisa membunuh mereka, tapi bocah manusia itu jelas tidak memenuhi syarat. Dia tidak memiliki kekuatan itu. Selain Istana Kegelapan dan Suku Guntur Goblin, Suku Serigala, Suku Lohan, Suku Malaikat, Sekte Seribu Racun, Sekte Langit Hitam, Sekte Bulan Kuno, dan Sekte Refleksi Surga juga menerima kabar tersebut. Apakah huwudi sudah gila? Anda benar-benar mengambil inisiatif untuk mengungkapkan lokasi Anda. Ada apa denganmu? Bahkan orang itu pun tidak salah. Aku belum pernah melihat orang yang begitu berbahaya. Jumlah orang yang tertipu olehnya tidak terhitung banyaknya. Bahkan puluhan planet pun tidak akan mampu menampungnya. Benar, orang itu adalah penipu terkenal saat pertama kali memulai karirnya. Dia bahkan menipu uang anak-anak. Dia tidak punya hati nurani sama sekali. Kali ini, dia tiba-tiba melompat keluar. Pasti ada jebakan. Ya, kali ini pasti jebakan. Bajingan itu membuat jebakan untuk kita lewati. Kita tidak bisa pergi. Omong kosong, kita harus pergi. Jika kita tidak pergi kali ini, bagaimana kita bisa mengetahui keberadaannya? Keterampilan penyembunyian orang itu tidak ada bandingannya. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu penampilan aslinya. Sejujurnya ini plot yang terang-terangan. Anak itu yakin kita pasti akan datang, jadi dia sengaja mengatakan ini. Biarpun memang ada jebakan di tempat itu, kita harus pergi. Memang benar, ketika aku berpikir tentang bagaimana anak itu pasti akan mendapatkan kita kembali, aku sangat tidak senang. Aku dipenuhi amarah. Jangan khawatir. Kali ini, bukan hanya kita yang akan pergi untuk membunuh Wuudi. Sekelompok kekuatan lain akan pergi, dan jumlah orangnya akan sangat menakutkan. Bahkan jika anak itu telah memasang jebakan besar, mustahil baginya untuk membunuh begitu banyak orang. Kali ini, aku ingin bajingan itu mendapatkan chicken dinner tanpa kehilangan apapun. Semua orang mengertakkan gigi. Mereka juga curiga Wuudi pasti telah memasang jebakan agar mereka bisa lewati. Tujuannya adalah untuk mengelabui mereka, itulah sebabnya dia begitu kurang ajar. Namun, meski mereka curiga, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka masih harus pergi. Lagipula, kebencian di antara mereka terlalu besar. Meski peluangnya kecil, mereka tidak akan menyerah. Mungkin itulah alasan mengapa anak itu tidak takut. Suara mendesing. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, mereka segera mengambil keputusan untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan Wuudi. Namun, orang-orang ini bukannya tidak berdaya sama sekali. Mereka semua menelpon teman-temannya dan membentuk kelompok. Mereka menghitung semua jenis harta Dharma dan menyiapkan segala macam barang penyelamat jiwa. Begitu mereka sampai di tempat itu, jika ada yang tidak beres, mereka akan segera melarikan diri. Mereka pasti tidak akan memberikan anak itu kesempatan untuk menyakiti mereka. Mereka sudah siap sepenuhnya, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Di sisi lain, Siaping juga melihat gejolak di jaringan virtual. Dia tahu bahwa rencana provokasinya telah berhasil sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, mungkin akan ada banyak musuh yang datang ke tempat ini. Saya harus bersiap. Siaping menyipitkan matanya. Meskipun dia berencana untuk menjebak sekelompok orang ini, mereka semua adalah orang-orang yang licik dan licik. Mereka tidak akan mudah tertipu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk segera menyiapkan banyak formasi susunan terbatas di sekitarnya. Setelah menyiapkan formasi susunan, dia perlahan-lahan akan memikat kelompok orang ini ke dalam perangkap yang sebenarnya. Ya, pertama, saya akan menggunakan aray sembilan lagu Sungai Flaming. Ini berisi sembilan jenis api langit dan bumi yang luar biasa. Siaping menyentuh dagunya. Selanjutnya, saya akan menggunakan aray lima elemen guntur kesengsaraan. Saya akan mengumpulkan lima elemen guntur langit dan bumi dan melancarkan serangkaian serangan. Selanjutnya, saya akan menggunakan aray bintang siklus surgawi. Saya akan mengumpulkan aray bintang siklus surgawi. Kekuatan 360 bintang untuk mengalahkan musuh yang kuat. Terakhir, saya akan menggunakan aray ilusi miasma bunga persik untuk menjebak sekelompok orang ini dalam ilusi tanpa akhir. Mereka tidak akan bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Dengan cara ini, mereka akan mengalami kerugian. Itu benar, saya harus menyatu dengan formasi susunan terbatas dari batas langit dan bumi ini. Saya harus menyatu dengan kehampaan dan menyembunyikan aura saya. Dengan cara ini, orang-orang tersebut tidak akan dapat melihat di mana letak formasi susunan yang membatasi. Saya bisa membuat mereka lengah dan membuat mereka lengah. Dia berencana untuk membuat formasi susunan besar. Ini juga merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk berlatih formasi susunan. Tindakan semacam ini juga memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang pengetahuan pembentukan susunan, dan memungkinkan dia mencapai penguasaan melalui studi komprehensif. Selain itu, dia telah memperoleh materi formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya dari alam iblis. Menghabiskan sebagian kali ini bukanlah masalah besar. Itu hanyalah setetes air di lautan. Itu terlalu kecil. Dia bisa menyianyikannya tanpa batas. 1889 Sehari kemudian, sekelompok kekuatan dengan cepat tiba di langit berbintang dekat benua hitam kuning. Mereka sangat dekat dengan tempat ini, jadi mereka segera sampai tanpa kesulitan. Begitu mereka sampai, mereka langsung menemukan sesosok tubuh yang duduk bersila di kehampaan yang gelap. Dia berdiri dalam kehampaan seperti dewa, matanya terpejam dan tidak bergerak. Orang ini adalah wudi yang legendaris. Dasar anak nakal yang arogan. Kupikir dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan itu adalah berita palsu. Aku tidak menyangka itu benar. Dia bahkan berani muncul di tempat ini sendirian. Dasar anak nakal yang sombong. Sekelompok orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hati mereka. Mereka hanya datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Jika ada kesempatan, mereka akan mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan hadiahnya. Mereka tidak menyangka berita di internet itu benar. Wudi benar-benar muncul di sini sendirian. Ini kesempatan bagus. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Selama kita membunuh anak ini, kita bisa langsung kaya dalam semalam. Bunuh dia. Mata seseorang memerah. Dia tidak bisa menekan niat membunuh di dalam hatinya dan ingin membunuh serta merebut harta karun itu. Berhenti. Apakah kamu idiot? Sebelum orang itu bisa bergerak, dia ditahan oleh beberapa temannya. Mereka memarahi, jika anak ini begitu mudah dibunuh, dia pasti sudah dibunuh berkali-kali. Orang tersebut sengaja menyebarkan berita tersebut di internet dan mengungkap lokasi sebenarnya. Pasti ada konspirasi besar-besaran. Mungkin ada jebakan di sekelilingnya, dan mendekatinya hanya akan menyebabkan kematian. Tidak masalah jika kamu ingin mati, tapi jangan menyeret kami bersamamu. Para sahabat ini memperingatkan orang yang tamak ini. Ini. Rambut orang itu berdiri tegak. Semua keserakahan dalam pikirannya lenyap dan digantikan oleh keadaan jernih. Dia langsung menjadi takut pada Wu-Wudi. Memang benar seperti yang dikatakan teman-temannya. Wu-Wudi ini terkenal, kejam, licik, dan kejam. Dia adalah penjahat buronan tingkat alam semesta yang membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Bagaimana dia bisa muncul di sini untuk mati dengan mudah? Pasti ada jebakan. Jika dia dengan bodohnya bergegas, dia mungkin dibunuh oleh Wu-Wudi dengan satu pukulan. Dia akan jatuh pandang orang-orang di sekitarnya. Semua orang memasang ekspresi penyesalan di wajah mereka, seolah-olah mereka menyesal tidak mencari masalah dengan Wu-Wudi. Mereka bisa saja menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan Wu-Wudi. Sial, mereka semua penipu. Mereka tidak ingin mati, tapi mereka ingin aku pergi. Terima kasih telah mengingatkan saya, saudara-saudara. Kalau tidak, saya akan benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Orang itu langsung menitikkan air mata rasa terima kasih kepada teman-temannya. Untungnya, dia tidak dengan bodohnya menjulurkan kepalanya. Meskipun harta karun itu bagus, dia masih harus hidup untuk mengambilnya. Singkatnya, kita hanya akan menonton dari samping dan tidak terlibat dalam kekacauan ini. Tidak akan terlambat bagi kita untuk memukul bocah itu ketika dia terjatuh. Beberapa temannya mengutarakan pendapatnya. Tentu saja, orang itu menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat, menyatakan persetujuannya. Wuss. Setelah kedatangan kelompok pertama, kelompok lain dan kelompok yang lebih kecil datang silih berganti. Segera, dark through void dipenuhi orang. Mereka setidaknya berada di alam aspek dan telah memadatkan aspek langit dan bumi. Ada juga beberapa tokoh perkasa kesengsaraan petir. Namun, ketika orang-orang ini tiba dan melihat wajah tanpa ekspresi siaping saat dia duduk bersila di udara seperti dewa, mereka segera merasa takut. Mereka bahkan saling waspada. Lagi pula, meski target utama mereka kali ini adalah Wuhudi, masalahnya adalah kekuatan-kekuatan ini tidak akrab satu sama lain, bahkan ada yang punya dendam. Siapa yang tahu apakah seseorang di samping mereka tiba-tiba berkomplot melawan mereka? Oleh karena itu, kelompok-kelompok tersebut menjaga jarak tertentu satu sama lain, dan tidak ada yang berani mengambil tindakan pertama. Dalam sekejap mata, kelompok-kelompok itu menemui jalan buntu, dan tidak satupun dari mereka yang berani mengambil tindakan melawan siaping. Mereka saling bertukar pandang, seolah sedang menunggu orang lain yang mengambil langkah pertama. Apa yang salah? Siaping tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling dengan tenang. Tidak ada di antara kalian yang berani bergerak. Aku berdiri di sini, sendirian dan lemah. Silakan datang dan pukul aku sampai mati. Setelah beberapa saat berlalu, mereka masih tidak bergerak. Faktanya, mereka bahkan lebih takut pada siaping, khawatir akan ada semacam jebakan di daerah tersebut. Tak satupun dari mereka yang berani mengambil tindakan. Sekelompok bandit yang tidak punya nyali. Jika kamu tidak punya nyali untuk bergerak, pergilah. Jangan merusak pemandangan. Siaping menggenggam tangannya di belakang punggung. Apa-apaan ini? Bocah ini terlalu sombong. Dia bahkan bilang dia boleh datang dan menghajarnya sampai mati. Aku tidak tahan lagi dengannya. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Melihat ekspresi jijik siaping, seseorang tidak tahan lagi dan menjadi marah. Namun sebelum dia sempat bergerak, dia langsung ditekan oleh teman-temannya. Saudaraku, tenanglah. Kamu harus tenang. Pasti ada jebakan di sekitar bocah ini. Bangsat ini mencoba mendorong kita untuk bertindak. Jangan tertipu. Iya, orang ini adalah iblis yang tiada taranya, bahkan lebih ganas dari iblis jurang maut. Jangan lawan dia untuk saat ini. Saat kelompok utama tiba, kami akan memberinya pelajaran. Biarkan jiwanya jatuh ke neraka avici dan menderita selamanya. Jangan marah padanya. Pada saat ini, seorang biksu botak keluar. Dia mengenakan jubah kuning dan menyatukan kedua telapak tangannya, memancarkan aura seorang biksu yang tercerahkan. Kekuatan magisnya telah mencapai tahap awal dari alam retribusi guntur. Dan di belakangnya ada tujuh atau delapan biksu Buddha, semuanya berada di puncak alam Dharma. Guru, Anda benar. Saya hampir dibuat marah oleh iblis ini. Untungnya, Guru, Anda mencerahkan saya dan menyelamatkan hidup saya. Bolehkah saya mengetahui nama Dharma Anda? Orang itu segera mengatupkan kedua telapak tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menahan amarahnya. Aku Jienu. Kata biksu berjubah kuning. Jadi itu Tuan Jienu. Semua orang kagum. Mereka yang bermarga, Jie, semuanya adalah guru agama Buddha tingkat tua. Kekuatan magis mereka sangat dalam dan tak terduga, dan mereka terkenal di alam semesta. Petui, keledai botak sialan, jangan berpura-pura. Pada saat ini, Xia Ping mengeluarkan seteguk air liur yang mengandung kekuatan magis yang kuat. Ia menembus kehampaan seperti laser, langsung terbang menuju kepala halus Tuan Jienu. Dengan sebuah pukulan, seteguk air liur itu, bukan, dahak, mendarat tepat di kepalanya. Ini. Pada saat itu, semua orang tercengang. Mereka benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Mereka lengah, dan tidak ada yang bisa menangkap tindakan ini. Wu Wudi sebenarnya telah meludah di udara dan mendarat di tubuh Tuan Jienu. Tuan? Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Pria berbaju biru itu melebarkan matanya dan menatap Master Jienu. Aku baik-baik saja. Itu hanya seteguk dahak. Iblis itu mengira dia bisa membuatku marah dengan tipuan remeh seperti itu. Dia meremehkanku. Saya telah berkultivasi agama Buddha sejak saya masih muda. Saya telah membaca puluhan ribu kitab suci, mengalami berbagai aspek kehidupan, dan menyucikan ribuan setan. Saya telah hidup selama 35.736 tahun. Tidak ada yang belum saya alami. Ini hanya permainan anak-anak. Sudut mulut Tuan Jienu bergerak-gerak. Dia sangat marah, tetapi ketika dia melihat mata orang banyak yang penuh harap, dia menjadi tenang. Dia mencubit anggrek di tangannya dan berpura-pura tenang. Dengan senyum ramah di wajahnya, dia bahkan tidak menyentuh dahaknya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 1890. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah batu terbang dengan suara swosh. Itu seukuran ibu jari dan diam dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Dong. Segera, kerikil itu dengan akurat menghantam kepala Tuan Jianu. Sebuah benjolan besar muncul di kepalanya, dan kerikil itu langsung hancur berkeping-keping. Tuan Jianu tercengang. Dia tidak menyangka bajingan itu akan memukulnya dengan batu. Bajingan itu tahu bahwa dia tidak bisa dibunuh, tapi dia tetap melakukannya. Itu adalah sebuah provokasi, sebuah provokasi yang jelas. Seseorang melihat ini dan segera mengutuk, membela Tuan Jianu. Wu-Wudi, kamu keterlaluan. Beraninya kamu mempermalukan Tuan Jianu dengan tipuan remeh seperti itu. Apakah kamu punya moralitas di dunia petinju? Datanglah padaku secara terbuka jika kamu punya nyali. Benar, Wu-Wudi, kamu pengecut. Tuan Jianu adalah seorang biksu terkemuka. Bagaimana dia bisa dibuat marah oleh iblis tercelah sepertimu? Menyerahlah. Sekelompok orang berteriak dengan marah, menatap siaping di kejauhan. Amitabha, semuanya, harap tenang. Ini hanyalah perjuangan terakhir iblis. Ini membuktikan bahwa dia kehabisan akal dan kehabisan akal. Itu sebabnya dia menggunakan tipuan kekanak-kanakan seperti itu. Guru Jianu melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, apakah menurut Anda sebuah batu kecil dapat membuat seorang biksu yang tercerahkan seperti saya kehilangan akal sehat dan menjadi marah? Anda telah meremehkan pengendalian diri yang telah saya kembangkan selama 35.736 tahun. Hatiku tenang seperti air dan jernih seperti cermin. Tak ada riak sama sekali. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, seolah tidak terjadi apa-apa. Seperti yang diharapkan dari Guru Jianu, seorang biksu buddha terkemuka. Pengendalian diri seperti itu sangat tinggi. Kita tidak bisa membandingkannya. Dia acu-ta'acu bahkan setelah dipermalukan seperti ini. Mustahil untuk tidak menjelek-jelekkan dia tanpa puluhan ribu tahun berkultivasi. Saya telah mendapat sebuah pelajaran, saya benar-benar telah mendapat sebuah pelajaran. Hanya seseorang seperti Guru Jianu yang dapat dianggap sebagai guru sejati. Meskipun yang lain memiliki kultivasi yang baik, pengendalian diri mereka sangat rendah. Mereka menjelek-jelekkan orang lain di setetes topi. Mereka hanya orang-orang kasar yang tidak akan dihormati. Saya merasakan aura buddha dihadapan sang guru. Itulah kehadiran seorang Buddha sejati. Sepertinya ada harapan baginya untuk menjadi seorang sage. Setiap orang dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, batu hitam lain seukuran semangka pecah dari jauh. Seperti meteor, ia melesat melintasi langit, membawa aura yang menakutkan. Dong. Batu itu kemudian menghantam kepala Tuan Jianu. Dalam sekejap, seluruh batu itu hancur berkeping-keping oleh kekuatan pelindungnya. Namun, sejumlah besar puing berjatuhan di tubuhnya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Menguasai. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pendeta Jianu. Mereka tidak menyangka provokasi Wu-Wu-Di yang berulang kali ditujukan kepada pendeta Jianu. Dia ingin langsung menamparkan wajahnya. Wu-Wu-Di, sudah cukup. Kamu selalu memilih Master Jianu. Jika kamu punya nyali, datanglah padaku. Bajingan itu tahu bahwa Tuan Jianu tidak akan marah, jadi dia terus menimbulkan masalah. Ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia hanya tahu cara menindas yang lemah. Tercelah dan tidak tahu malu. Sekelompok orang berteriak, emosi mereka melonjak. Anak bodoh, wujud adalah kehampaan, dan kehampaan adalah wujud. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa wujud. Segala sesuatu di dunia ini hanyalah ilusi, sebuah batu seukuran semangka. Kamu tidak akan bisa membuatku marah dengan melakukan ini. Setan, bertobat dan jadilah Buddha. Pendeta Jianu menyatukan kedua telapak tangannya, tapi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresinya sedikit kaku dan galak. Astaga! Sebelum dia selesai berbicara, batu lain pecah. Namun, ini bukanlah batu biasa. Itu adalah meteorit besar dengan diameter 500 km, seperti planet kecil. Meteorit ini mengandung kekuatan Dharma yang kuat. Itu menyelimuti seluruh tubuh dan merobek udara, menghantam langsung ke kepala Pendeta Jianu. Sebelum orang-orang di sekitarnya sempat bereaksi, Pendeta Jianu langsung meledak. Dia menjadi sangat marah dan mengutuk, Wudi, aku akan meniduri ibumu dan semua leluhurmu. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak mudah marah? Aku sudah menghancurkannya dua atau tiga kali dan kamu masih ingin untuk menghancurkannya lagi. Kali ini, kamu bahkan lebih keterlaluan. Anda melemparkan meteorit ke arah saya. Itu terlalu banyak. Bahkan Buddha pun mempunyai api. Dong! Dia melompat ke udara dan menghancurkan tinjunya, langsung menghancurkan meteorit itu menjadi beberapa bagian dan menghancurkannya sepenuhnya. Pendeta Jianu, mengapa kamu marah? Bukankah Buddha mengatakan untuk memaafkan? Jika seseorang menamparkan pipi kirimu, kamu harus memajukan pipi kananmu dan membiarkan dia menamparmu juga, mengampuni segala dosanya. Siaping berkata dengan tenang. Maafkan aku. Itulah yang dikatakan manusia burung dari klan malaikat itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Buddha. Aku akan mengirimmu ke Buddha sekarang. Pendeta Jianu sangat marah. Bola cahaya Buddha keemasan meletus dari tubuhnya, dan bentuk Dharma langit dan bumi terbentuk di belakangnya. Itu adalah Vajra yang mencolok, dan api kemarahan yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Itu seperti api karma Buddha yang bisa membakar segalanya. Anak itu sudah tamat. Dia sebenarnya berani membuat marah tetua Jianu. Dia tidak tahu bahwa tetua Jianu telah mengembangkan sihir Vajra menatap. Semakin marah dia, sihir Buddha miliknya akan semakin menakutkan. Dengan amarahnya sebagai miliknya dasar, dia tidak akan mati sampai amarahnya benar-benar membara. Dia akan bertarung sampai mati dan tidak akan beristirahat sampai dia mati. Ini adalah murka Buddha. Seorang biksu Buddha mengungkapkan beberapa informasi tentang pendeta Jianu. Gemuruh gelombang. Pendeta Jianu menyerang ke depan. Seluruh tubuhnya berwarna emas, seolah-olah dia terbuat dari emas. Tanda Buddha menutupi seluruh tubuhnya, seolah-olah kitab suci menutupi seluruh tubuhnya. Setiap inci tubuhnya mengandung kekuatan Buddha yang menakutkan. Tidak ada roh jahat yang bisa mendekatinya. Bentuk Dharma langit dan bumi di belakangnya menatap tajam pada Vajra. Tingginya 3.000 kaki, dan tangan emasnya jatuh. Seolah-olah ia ingin menghancurkan kehampaan dan memicu gelombang tanpa batas. Pendeta, kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Sebaiknya Anda tenang. Siaping mengaktifkan kekuatan dunia bawah misterius sembilan surga di dalam dirinya. Bola-bola udara dingin berwarna putih menyembur keluar dari tubuhnya, seketika menutupi radius ratusan juta kilometer. Itu berubah menjadi dunia putih yang luas, seolah semuanya membeku. Ini bukanlah udara dingin biasa. Itu adalah udara dingin suanming yang dia peroleh dari Ice Dimension. Dia telah meleburkannya ke dalam tubuhnya, melipat gandakan kekuatan-kekuatan dunia bawah misterius sembilan surga. Bahkan bisa memadamkan api luar biasa-biasa. Semua makhluk hidup yang bersentuhan dengan udara dingin suanming akan membeku dan tidak bisa bergerak. Apa? Pendeta Jienu terkejut. Dia secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya udara dingin suanming ini. Seolah-olah itu adalah es mutlak dari kedalaman dimensi es, yang mampu membekukan segalanya. Meskipun api neraka Buddha di tubuhnya sangat menakutkan dan dapat membakar semua iblis sampai mati, masalahnya adalah itu hanyalah api ilusi. Itu hanya bisa menargetkan karma dan bukan materi nyata. Ini juga merupakan kelemahan terbesar dari api neraka Buddha. Dalam sekejap, Pendeta Jienu bahkan tidak sempat bereaksi. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak sebelum seluruh tubuhnya dibekukan oleh udara dingin suanming. Dia diubah menjadi patung es besar berbentuk manusia. Dia berdiri dalam kehampaan, seolah-olah dia adalah patung Buddha abadi.